Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ipin disini Wah, sudah lama sekali ya Kali ini Ipin bakalan bersama-sama bermain bersama kalian teman-teman Jadi hari ini Upin dan Ipin mau pergi olahraga dulu guys Kemarin kan Upin sudah ajakin Ipin untuk bermain Kali ini Ipin ajakin Upin Wah, ini pagi-pagi Ipin semangat sekali teman-teman Wah, semangat sekali guys Sampai-sampai Ipin pengen kita olahraga pagi-pagi Jadi kali ini Ipin bakalan ngajak Upin untuk pergi bermain basket teman-teman Wah, kamu mau ajak Upin bermain basket Wah, kamu pasti bakalan kalah Ipin Kamu tahu kan Upin ini jago sekali Jago sekali dalam bermain basket Tidak ada yang bisa mengalahkan Upin Wah, tapi kan disini Ipin sudah latihan Nanti kamu lihat saja nanti Ipin sudah jago Kita mau main di mana emangnya? Di samping rumah Ayo-ayo kalau begitu kita main di samping rumah Bukan Kita bakalan bermain basket Di samping pantai Wah, di tepi pantai Supaya kita bisa melihat pemandangan yang indah Itu sana tuh motor Ipin Ipin Davidson namanya Wah Oke, kita langsung saja pergi ke tempat bermain basket teman-teman Sini Upin, ayo-ayo cepat Oke, kita bakalan langsung berangkat teman-teman Kita ikut jalan pintas saja biar cepat sampai Langsung tancap guys Ipin, kamu kebiasaan kalau bawa mobil itu selalu ugal-ugalan Ayo kita let's go kalau begitu Tapi kamu pelan-pelan saja Oh Ipin Kamu kebiasaan kalau bawa mobil itu Eh bawa motor Itu ugal-ugalan Wah iya ya tenang-tenang Ipin sudah terbiasa membawa motor Motor dengan sangat cepat teman-teman Wah itu kamu Hampir saja menabrak pinggiran jalan Ipin Ipin hati-hati Oke wah dimana ya Ipin lupa teman-teman Dimana tempat basket itu Katanya di samping pantai Wah dimana ya Oh iya disana ayo ayo Kita segera naik kesitu saja teman-teman Awas 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 Waduh wah kita Wah kita jumping disitu guys Kita nabrak om-om disitu Wah si omnya pingsan teman-teman Waduh kamu harus hati-hati Ipin Kok kok Ipin Ipin hati-hati kamu Wah kita parkir motor disini dulu guys Sekarang kita bakalan bermain basket disini teman-teman Wah jangan parkir disitu Ipin takut motor Ipin hilang Ayo sini-sini dulu Ipin Kita parkir motor disamping sini saja Biar motornya tidak hilang guys Kita parkir disini saja motor kita guys Let's go Kita bakalan bermain basket teman-teman Wah kali ini Ipin pasti melawan Upin Wah Upin sudah payah sekali dia Dia kemarin Ipin lihat Tidak masuk-masuk teman-teman Wah payah sekali dia tidak tahu Ipin sudah latihan sama Mick Jagger Kita bermain basket dulu Wah disini Ipin pasti menang ini melawan Upin Wah kalian lihat Tembakan terjauh Ipin Hiyap Pasti masuk guys Wah tidak masuk Wah payah sekali kamu Kamu harus melihat Upin bermain dulu Sebelum kamu melawan Upin Kan Ipin sudah lihat kemarin Ipin juga bisa bermain Kamu lihat ini Keren sekali kan Coba-coba-coba Kalian harus melihat Ipin gaya-gaya teman-teman Waduh Keren Kita main bola lagi Show Wah Kamu ikut-ikut itu Ipin Itu kan jurus rahasia Upin Buat putar-putar bola seperti itu Kamu sudah bisa juga sekarang Iya dong Ipin sudah banyak latihan Kamu lihat ini Ipin Ipin lempar bolanya ke keranjang Hiyap Waduh kok tidak masuk teman-teman Wah apa ya kamu Ah Upin heran kamu bisa dari situ Coba dari sini lagi Hiyap Wah masuk Wah hebat sekali Ipin hebat sekali guys Wah dia bisa memasukkan bola tiga angka teman-teman Iya dong Ipin kan sudah banyak latihan Kalian lihat ini Ipin dari jauh sekali teman-teman Hiyap Hop Waduh tidak masuk teman-teman Wah terlalu jauh Terlalu jauh Ipin harus dari sini teman-teman Kalian lihat Hiyaw Masuk dong Wah hebat sekali Ipin teman-teman Kemarin Pinjam bola Pinjam dong pinjam bolanya Upin pinjam Tidak boleh Sini Ipin sedang latihan disini Wah kok tidak masuk guys Tunggu sebentar Ipin coba dari jauh Tadi dari sini masuk guys Masuk dong Wah hebat sekali Ipin kan Kemarin Upin sangat payah teman-teman Tidak masuk-masuk dia Kita main dari sini dulu teman-teman Hiyaw Wah tidak masuk teman-teman Kalau dari jauh masuk guys Wah Kamu cuma beruntung saja itu Ipin Dari jauh Coba dari sini Hiyaw Si Upin lewat teman-teman Disini Ipin sedang membawa bola Membawa bola dan memasukkan ke keranjang guys Wow Keren sekali Upin lewat Ipin sudah jago selemdang guys Kita lihat ini guys Hiyaw Waduh 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 Wap Wah tidak masuk guys Upin Upin bakalan ngetawain Ipin Ini kalau tidak masuk lagi ini guys Hiyaw Waw Keren kan guys Ipin sudah jago bermain basket sekarang Coba Ipin Tebak dari sini dulu polanya guys Hiyaw Masuk ini pasti Wah Kalian tidak tahu Wah Buset Ipin sudah jago sekali teman-teman Itu dia lempar dari 7 meter Bisa masuk Wah Ipin heran bisa-bisa Ipin jago sekali begitu Wah Upin harus banyak belajar lagi nih Wah Kamu harus banyak belajar Upin Ini Ipin sudah belajar Sama Mick Jagger Dan juga McDonald Hiyaw Masuk dong Wah tidak masuk guys Ada angin Jauh 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 Waduh Waduh 13 meter teman-teman Wah hebat sekali sih Ipin Wah Kamu belajar sama McDonald itu ya Iya Ipin kan sudah bilang Ipin belajar sama McDonald dan Mick Jagger Wah Hebat sekali ya teman-teman Upin tidak menyangka Ipin jadi hebat Seperti Seperti McDonald Wah 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 Kalau gitu Upin menyerah saja Kalau begitu Menyerah Upin Wah Upin angkat tangan Kalau begitu Wah Oke teman-teman Jadi video kita Hari ini sampai sini dulu ya Oke Dadah teman-teman Dadah Dadah